. Nama Ridwan Kamil masuk dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming berdasarkan foto yang beredar. Dalam foto itu, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi Menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staff, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, buka suara perihal beredarnya susunan Kabinet Menteri di Pemerintahan Prabowo Gibran, sependek pengetahuan saya. Belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama ujar Derajat saat dimintai konfirmasi. Selasa, 20 Februari 2024, Derajat menjelaskan, yang membahas mengenai struktur. Kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketumpar pol pendukung, selain Presiden Jokowi. Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketumpar Polkim, Koalisi Indonesia Maju, tuturnya, prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu, imbu Derajat, dalam foto yang beredar, di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden, tampak nama dan wajah Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono yang terpampang. Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden, Air Langga Hartarto sebagai Mengko Perekonomian, Erick Thohir Mengko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, sebagai Mengko Polhukam, tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yakut Kolil Komas sebagai Menteri Agama, Rosan Ruslani Menteri Luar Negeri, Dr. Terawan Mengkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natali Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Iza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafri Syamsuddin Menteri Pertahanan. Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut. menghadirkan lokal menjadi Indonesia.